Halo guys, speak lagi di channel Joko Pajak bersama gue Reza dan ini gue akan bahas secara lebih detail tentang isi dari Omnibus Law Cluster Pajakan disini gue akan bahas, pembahasannya akan dibagi berdasarkan tema ya tema tujuan-tujuan yang sudah gue sampaikan tadi ini akan meningkatkan pendanaan investasi, mendorong kepatuhan haji pajak dan wajib bayar secara sukorela meningkatkan kewasaan hukum, serta menciptakan keadaan iklim perusahaan di dalam negeri nah sekarang yang pertama adalah terkait dengan tujuan meningkatkan pendanaan investasi disini diterjemahkan di dalam 6 perubahan yang pertama adalah penghapusan PPH atas dividen dari dalam negeri kemudian dividen dan pengalihan setelah pajak dari luar negeri tidak dikenakan PPH sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk kegiatan usaha lainnya di Indonesia kemudian penghasilan dari luar negeri selain BUT sepanjang diinvestasikan di Indonesia kemudian non-object pajak PPH atas bagian labai sagu kooperasi serta dana haji yang dikelola BPKH dan kemudian ruang untuk penyesuaian tarif PPH pasal 26 atas bunga serta penyertaan modal dalam bentuk aset imbreng tidak terhutang PPN kita akan masuk ke dividen dulu pasal 111 itu merubah pasal 4 T3 huruf F angka 1 dimana dalam peraturan sebelumnya dividen yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dengan kepemilikan lebih dari 25% itu tidak dikenai PPH kemudian dividen yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dengan kepemilikan kurang dari 25% dikenai PPH tarif normal kemudian wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima dividen itu dikenai PPH final 10% ini peraturan lama guys ini aturan sebelumnya sedangkan aturan yang di Omnibuslo itu disebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang diinvestasikan di luar NKI dalam jangka waktu tertentu itu tidak dikenakan PPH jadi sekarang ketika wajib pajak orang pribadi dalam negeri dia menerima dividen tetapi dividen itu sepanjang diinvestasikan lagi di wilayah NKI maka dia menjadi tidak dikenai PPH jika diinvestasikan dalam jangka waktu tertentu kemudian kalau dividen yang diterima oleh wajib pajak dalam wajib pajak badan dalam negeri itu juga tidak dikenai PPH jadi tidak dikenai PPH ini perubahan terkait dengan dividen yang berasal dari dalam negeri kemudian kita lihat disini disini merubah pasal 4 E3 huruf F angka 2, angka 3, dan angka 4 jadi sebelumnya ini terkait dengan dividen yang berasal dari luar negeri dividen yang berasal dari luar negeri jadi kalau kita lihat di peraturan barunya itu seperti ini guys dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri tidak dikenakan PPH di Indonesia dalam hal diinvestasikan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKI dalam jangka waktu tertentu dan itu bisa berasal dari perusahaan go public di luar negeri maksudnya dividen tersebut bisa berasal dari perusahaan go public di luar negeri maupun perusahaan private di luar negeri jadi kalau misalnya wajib pajak di Indonesia itu menerima dividen dari luar negeri misalnya baik itu dari perusahaan go public maupun perusahaan private di luar negeri maka dia tidak dikenakan PPH di Indonesia dalam hal dia diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKI dalam jangka waktu tertentu nah kalau perusahaan private di dalam negeri itu ada ketentuan tambahannya di luar negeri ada ketentuan tambahannya apa saja ketentuan tambahannya yang pertama dividen yang diinvestasikan di Indonesia itu tidak dikenakan PPH jelas jadi kalau atas dividen yang diinvestasikan di Indonesia itu jelas tidak dikenakan PPH nah kemudian bila yang diinvestasikan itu kurang dari 30% laba setelah pajak badan usaha dari luar negeri maka selisih dari 30% dikurangi dengan realisasi investasi di Indonesia tersebut yang kurang dari 30% itu dikenai PPH nanti ini akan gue bahas di contohnya secara meretail kemudian sisa laba setelah pajak badan usaha luar negeri setelah dikurangi A dan B itu juga tidak dikenai PPH ini akan kita bahas nanti guys lihat ya ini akan kita bahas nah kalau peraturan lamanya gimana kalau peraturan lamanya ya penghasilan atas dividen dari luar negeri dikenakan pajak di Indonesia itu dan apabila misalnya ada withholding yang dipotong di luar negeri itu bisa menjadi kredit pajak itu ya itu aturan sebelumnya nanti contoh untuk dividen nanti akan kita bahas nah sekarang kita masuk lagi ke pasal 111 terkait dengan masih di pasal 111 ya disini disebutkan adalah penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap tidak dikenakan PPH di Indonesia dalam hal diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan ya persyaratannya persyaratannya adalah yang pertama penghasilan tersebut harus berasal dari usaha aktif di luar negeri dan bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri ya jadi kalau misalnya ya kita menerima penghasilan di luar negeri ya tetapi tidak melalui bentuk usaha tetap kita punya penghasilan di luar negeri nih itu akan dikenakan tidak dikenakan PPH di Indonesia jika penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia syaratnya adalah yang pertama adalah penghasilan itu harus berasal dari usaha aktif di luar negeri contohnya misalnya kita punya perusahaan jasa di luar negeri oh no no bukan perusahaan jasa sorry kita memiliki kita melakukan jasa di luar negeri ya misalnya jasa servis kita memiliki apa ya memiliki keahlian jasa misalnya kita bekerja di luar negeri menghasilkan penghasilan jasa di luar negeri ya dan atas penghasilan tersebut kita investasikan di Indonesia maka itu juga tidak tidak akan dikenakan pajak di Indonesia seperti itu ya intinya ini harus aktif income ya jadi aktif income itu beda sama pasif income jadi kalau misalnya penghasilannya berupa royalty misalnya atau berupa bunga ya itu tetap dikenakan PPH di Indonesia tetapi jika penghasilannya itu berupa aktif income seperti penghasilan jasa misalnya itu baru dia bisa tidak dikenakan PPH dalam hal diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu ya dalam jangka waktu tertentu seperti itu guys nah oke sekarang kita lihat disini contoh dari pemberian fasilitas atas dividen dari luar negeri kita lihat ya contoh ini guys misalnya PTA memiliki saham di XSDNBHD memiliki 100% saham XSDNBHD di Malaysia misalnya kita lihat disini laba setelah pajak perusahaan di Malaysia ini adalah 100 dolar dan dividen yang dibagi 30 dolar dan jika 30 dolar semuanya diinvestasikan maka yaudah atas dividen 30 dolar ini semuanya dikecualikan dari PPH atas dividen contoh pertama ini jelas gampang ya jadi semua dividen yang dibagikan itu diinvestasikan jelas semuanya tidak dikenakan PPH gitu ya kemudian nih yang kedua laba setelah pajaknya 100 misalnya tadi tetap ya memiliki 100% laba setelah pajaknya 100 dividennya dibagi 30 nah tapi dari 30 ini 20 nya itu diinvestasikan 10 nya tidak diinvestasikan nah maka yang atas 20 jelas ini adalah tidak dikenakan PPH atas dividen tetapi atas 10 yang tidak diinvestasikan ini itu dia dikenakan PPH atas dividen seperti itu ya dikenakan PPH atas dividen seperti itu ya jelas ya guys kemudian yang ketiga misalnya PTA memiliki 100% saham XSDN Berhad di Malaysia kemudian laba setelah pajaknya 100% dividen dibagi 25% dan 25% ini semuanya diinvestasikan maka jelas dari 25 ini itu semuanya di semuanya dikecualikan dari objek PPH nah tetapi guys tadi kan ada syarat 30% ya ya syarat 30% jadi kalau misalnya ini kan hanya 25% jadi wajib pajak di luar negeri tadi itu atas ya 30% dikurangi 25% ya 30% dikurangi 25% ya 25% ini kan berarti sudah di tidak dikenakan PPH ya nah tetapi dia kan seharusnya tadi kalau misalnya mau full dia dibebaskan dari PPH itu harusnya di atas 30% dividennya nah ternyata disini cuma 25 berarti sisanya 5% dari 100 artinya adalah 5 dolar ya itu kita anggap sebagai dividen yang seharusnya dibagi tetapi tidak dibagi sama si XSDN berhad nah maka atas 5 dolarnya tadi itu menjadi objek PPH atas dividen jadi 25 nya tadi itu menjadi objek eh dikecualikan dari objek PPH atas dividen dan 5 nya itu dianggap sebagai dividen yang seharusnya dibagi tetapi tidak dibagi nah itu akan dikenakan PPH di Indonesia eh atas 5 dolar dividen yang seharusnya dibagi tadi seperti itu guys ya jadi threshold nya 30% kalau mau semuanya tidak dikenakan PPH lihat lagi lanjut nomor 4 lihat ya laba setelah pajak ini sekarang tetap memiliki 1% saham XSDN berhad laba setelah pajak 100 dividen yang dibagi adalah 23 nah dari 23 dividen yang dibagi tadi 20 nya itu diinvestasikan 20 nya diinvestasikan nah maka jelas atas 20 itu pasti dia dikecualikan dari PPH atas dividen nah lalu 3 nya gimana 3 nya jelas itu pasti menjadi objek PPH dividen nah tapi jangan lupa tidak hanya 3 ini yang menjadi objek PPH atas dividen tetapi lihat kan tadi harus 30% ya kan 30% dikali 100 kan harusnya 30 ya padahal yang dibagi cuma 7 eh cuma 23 sorry maka 30 dikurangi 23 ya dikurangi 23 adalah 7 7 ini adalah dividen yang seharusnya dibagi nah maka atas 7 ini itu dikenakan PPH atas dividen dia menjadi objek PPH atas dividen berarti kalau dilihat disini objek PPH atas dividennya adalah 3 dolar dari dividen yang tidak diinvestasikan tadi dan dividen yang seharusnya dibagi tapi tidak dibagi sebesar 7 seperti itu guys kemudian yang nomor 5 ya misalnya disini PTA memiliki 10% saham dari XSDN Berhad ya misalnya kita lihat disini setelah pajangnya 100 dividen dibagi 30% dari 30% ini berarti kan 30% kita kan PTA cuma punya 10% berarti dividen yang dikasih ke kita 3 nah 3 ini dikasih ke Indonesia nah kalau 3 ini semua diinvestasikan maka atas 3 ini tidak dikenakan PPH ya tidak dikenakan PPH kenapa meskipun ini cuma 3% dari 100 nah tetapi kita lihat kan disini memang kita hanya punyanya 10% ya dan dia perusahaan XSDN Berhad tadi telah membagikan dividen itu 30% sehingga telah menulis syarat 30% tadi jelas ya seperti itu ya jadi atas 3 dolar tadi dia semuanya itu dikecualikan dari PPH atas dividen karena memang dividen yang telah dibagi itu sudah menuhi syarat 30% kemudian yang terakhir contoh ke 6 misalnya PT.A memiliki 70% saham XSDN Berhad ya kita lihat disini misalnya 70% ya kita lihat setelah pajak adalah 100% yang dibagi 20% nah kita lihat ya 20% kita punya 70% ya berarti 14 ya kita dapatnya 14 ya 6% itu minoritasnya yang lain dapat 6% kita punya 7% 70% dan 14 jadi 14 ini ternyata 10 diinvestasikan nah berarti jelas kalau 10 diinvestasikan ya itu berarti 10 atas 10 ini dia dikecolehkan atas PPH dari PPH atas dividen itu sudah jelas nah lalu 4 nya juga sudah jelas 4 nya karena 4 nya tidak diinvestasikan itu pasti dikenakan PPH nah lalu sisanya bagaimana guys kita lihat disini kalau kita lihat dividen yang dibagi 20 berarti kan harusnya ini yang 100 ya berarti kan dividen yang dibagi adalah harusnya 30 ya kalau 30% berarti harusnya 30 30% dari 100 nah dari 30 apakah terus 30 dikurangi 20 ini terus semuanya harus dikenakan pajak di Indonesia jadi dikenakan PPH atas dividen ternyata tidak kenapa karena memang hanya 70% yang dimiliki oleh Indonesia dimiliki oleh PTA hanya 70% berarti 30 dikali 70% which is itu adalah eh sorry 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 ini kan 30 ya 30 dikurangi 20 kan 10 ya 10 berarti yang dividen yang seharusnya dibagi itu kan 10 10 dikali kepemilikannya 70% berarti 7 dolar ya atas 7 dolar ini ini adalah dividen yang seharusnya dibagi nah berarti atas 7 dolar itu juga dikenakan objek PPH atas dividen ya sehingga kita akan lihat disini yang dibebaskan atau yang tidak dikenakan PPH atas dividen adalah 10 dolar dan yang dikenakan PPH atas dividen adalah 4 dolar yang tadi tidak dibagi ya tidak dibagi sorry yang tadi tidak diinvestasikan di Indonesia dan atas 7 dolar 7 dolar itu adalah dividen yang seharusnya dibagi tetapi tidak dibagi oleh si XSDN Berhad gitu ya guys nah mudah-mudahan jelas apa yang gue jelaskan disini karena memang ini cukup ribet tapi coba kalau misalnya belum jelas diulang lagi videonya biar teman-teman bisa jelas kalau misalnya ada yang mau ditanya bisa ditanyakan di kolom komentar oke kira-kira itu dulu yang bisa gue sampaikan di video kali ini nanti akan kita lanjutkan ke video selanjutnya jangan lupa belajar terus jangan lupa like subscribe dan komen komen di channel youtube Jago Pajak dan jika kalian merasa video ini bermanfaat bisa di share di seluruh social media yang kalian miliki jangan lupa belajar terus bye-bye terima kasih terima kasih selamat menikmati